selamat menikmati 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 berperasa ke dalam dirinya oh jangan-jangan vaksin itu ada dampak buruknya bagi dirinya, kemudian dia juga berpikir tapi bisa jadi, ini vaksin juga jadi solusi maka dalam itu dia masih bimbang jika memang seperti itu, ada bimbang seperti itu maka dia mengedepankan untuk meninggalkan vaksin untuk menjaga agar kemadorotan atau keburukan itu tidak menimpa dirinya seperti itu jadi itu kembali kepada kebijakan pemerintah kebijakan itu awalnya kembali kepada kebijakan pemerintah, jika pemerintah belum mewajibkan maka itu masih pilihan bagi masyarakat sah-sah saja yang menolak dan sah-sah saja juga menjalankan, menerima seperti itu kalau misalnya gini, pemerintah mewajibkan nah, terus ada yang menolak, apakah dia berdosa karena dia juga menolak untuk menaati Ulil Amri oh, begitu berarti ini perkara ketika memang pemerintah itu sudah mewajibkan tapi perlu diperhatikan yang Anda ketahui ya dari cara pemerintah itu mewajibkan itu adalah ketika pemerintah itu membuat sebuah aturan yang disitu isinya adalah mewajibkan semua masyarakat untuk melakukan perbuatan tertentu dan pemerintah juga menetapkan konsekuensi bagi yang tidak mentaati disitu ada konsekuensi hukum maksudnya disitu ada hukuman bagi mereka yang melanggar nah, ketika memang posisinya seperti itu maka itu adalah sebuah kewajiban sebuah kewajiban yang jelas dari pemerintah dalam hal ini ya wajib bagi kita untuk mentaati ya gitu wajib mentaati jika lo tidak mentaati berarti disitu ada apa namanya sifat-sifat pembangkangan ya memang sifat-sifat tidak terpuji dan gitu tapi jika lo memang instruksi atau perintah dari pemerintah seakan-akan yang perintah seakan-akan itu mewajibkan tapi tidak ada konsekuensi hukum maksudnya disitu tidak ada hukuman yang tidak melakukannya maka dalam perkara ini itu belum bisa dianggap orang yang menolaknya ya belum dianggap sebagai sesuatu yang wajib orang yang menolaknya tidak bisa dianggap sebagai orang yang membangkang tak bisa nah, terus kemudian juga ya dalam hal itu ya terkait ya tidak menjalankan atau istilahnya ketika menolak untuk tidak vaksinasi seorang harus melihat dampaknya ketika pemerintah memang memerintahkan tapi tidak ada hukuman berarti kan seakan-akan memang benar-benar bukan sesuatu yang wajib kan gitu belum vartuain akan tetapi jika seorang yang tidak vaksin kemudian dia mendapati atau istilahnya terkena dampak dari apa namanya dia tidak vaksinnya itu yaitu mungkin larangan dia berpergian kemudian dia bersulit di urusan-urusan tertentu maka dalam hal seperti itu perlu ditimbang lagi antara masalah dan kemalteratan kan gitu vaksin ketika memang apa namanya kita mengambil vaksin maltoratnya apa maltoratnya ya antara 50-50 bisa jadi itu dampaknya ada dampak buruknya ada dampak baiknya kan seperti itu tapi ada juga dampak buruknya yang lain adalah ketika tidak vaksin urusan-urusan akan dibersulit maka orang harus menimbang itu juga biar jelas bagi dia mana yang lebih dominan kemalteratan atau kemalteratan kalau kemalteratan di sini dengan tidaknya vaksin kemudian kemalteratannya lebih nyata maka dia harus vaksin untuk menghindari kemalteratan agar tidak menimpanya karena kaedah dalam fikir termasuk salah satu kemalteratan besar kaedah kubro adalah Abdurraru Yuzal yaitu namanya sebuah kemalteratan itu harus dihilangkan harus diadakan dengan upaya apapun ketika memang kemalteratan belum terjadi maka kita harus melakukan penanggulangan penanggulangan agar kemalteratan itu tidak terjadi seperti itu maka kita harus di ya harus ditimbang juga terus yang terakhir ya saat ya silahkan selama wabah ini nih selama pandemi ini juga tuh ramai orang yang bicara tentang konspirasi wah kayaknya covid ini konspirasi elit global nih untuk memusnahkan muslim gitu misalnya atau enggak ini konspirasi elit global untuk menjadikan umat-umat muslim jadi miskin gitu saat miskin-miskin gitu itu gimana baik ya ini terkait terkait konspirasi kalau konspirasi ya berarti kan kita harus merujuk kepada makna dari kata tersebut kan konspirasi berasal dari kata konspirari artinya itu kan kesepakatan diam-diam untuk sebuah tujuan yang buruk dan kesepakatan diam-diam secara diam-diam jadi yang hanya diketahui oleh orang-orang terbatas untuk tujuan yang buruk masih buruk bagi mayoritas orang baik untuk mereka yang mayoritas kecil itu konspirasi dan seperti itu kalau kita berbicara fakta di dunia ini di kehidupan dunia ini secara umum konspirasi itu pasti ada pasti ada ya buktinya dalam sebuah musibah ada beberapa akunum yang berusaha untuk mencari keuntungan dibalik musibah itu bisa jadi itu juga terutama sebagian dari konspirasi seperti itu nah jika lonton itu lagi tadi kalau seandainya kita berbicara jangan-jangan adanya pandemik terus kemudian adanya vaksin itu untuk mengontrol umat dunia ada yang istilahnya mengutarakan juga vaksinasi bisa digunakan alat sebagai alat untuk mengontrol atau untuk mengatur gak gitu ya terus kemudian banyak juga yang berdonton juga ya jangan-jangan ini untuk melamakan komuslimin untuk menjadikan komuslimin miskin dan lain sebagainya dalam hal ini ini kan don ya masih berupa don selama belum ada bukti nyata bahwasannya tujuan dari vaksinasi atau tujuan dari adanya pandemik ini adalah untuk melemahkan komuslimin maka kita ya gak bisa menjadikan don itu sebagai dasar kan gitu ya harus ada bukti terus kemudian jika lo seorang memang ada perasaan-perasaan seperti itu maka dia harus berusaha untuk menahan agar hal seperti itu yang gak perlu dikeluarkan gak perlu dibumingkan bahkan sampai sebagai alat atau sebagai tuduhan untuk oknum-oknum tertentu itu aja jika lo belum ada bukti karena memang dalam agama kita jelas kalau orang yang menuduh itu harus mendatangkan bagina bukti harus itu makanya dalam hukum islam atau mayoritas hukum dalam agama kita itu berlaku atas dasar yakin yakin itu adalah level pertama dalam sebuah pengetahuan nah level berikutnya itu adalah don baru prasangga seperti itu dan hukum-hukum mayoritas hukum dalam agama kita itu dibangun di atas keyakinan makanya itu salah satu keedaknya sebuah keyakinan itu gak bisa dikuncang gak bisa digantikan gak bisa diganggu dengan suatu yang ragu-ragu terus kemudian kalau seandainya mau mengatakan ya jangan-jangan ada yang mengambil faedah dari musibah sekarang ini entah itu mau untuk jualan vaksin atau untuk jualan alat ya kan atau untuk hal-hal yang lain ya kalau anak yakin itu pasti ada pasti ada yang memanfaatkan situasi mencari kesempatan dalam musibah itu pasti tapi kan untuk menuduh oknum itu kita gak bisa karena gak punya bukti nah itu makanya yang terkait konspirasi itu lagi itu pasti ada di kehidupan dunia ini hanya saja entah itu mau elit global atau elit lokal atau mungkin beberapa oknum saja atau oknum seorang saja ya bisa jadi seperti itu kemungkinan masih sangat terbuka siapa pelakunya itu terkait konspirasi syukran jazakallah khair atas afwan wa iya kum iya tata afwan syukran allahi barik assalamualaikum wa rahmatullahi barakatuh bukat hiisi